Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan beras nasional selalu mengalami peningkatan. Namun demikian, produktivitas lahan sawah yang menghasilkan padi itu belum capai potensi maksimal. Untuk itu, PT. Natural Nusantara ingin memberikan alternatif solusi untuk mencapai peningkatan produktivitas secara kuantitas, kualitas, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada kesempatan kali ini, akan kita saksikan bersama tentang teknis hujidaya padi. Sebagai persiapan awal, kita siapkan pembuatan persemeyan. Untuk membuat persemeyan, dapat digunakan dengan cara menghitung perbandingan luas tanah untuk pembenian dengan lahan tanam, yaitu 3 banding 10. Artinya, bila sawah seluas 1000 meter persegi, maka bagian sawah untuk persemeyan dibutuhkan cukup sekitar 3,5 meter persegi. Setelah lahan persemeyan jadi, biarkan kurang lebih satu minggu, baru benih disebarkan. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan benih. Siapkan benih sesuai dengan jenis yang digendaki. Dan kalau bisa, jenis padi yang bersertifikat. Sebelum benih direndam, terlebih dahulu alangkah baiknya, benih kita keringkan di bawah panas sinar matahari kurang lebih setengah hingga satu jam. Sambil menunggu pengeringan benih, kita siapkan air sesukupnya dan ditaruh dalam ember. Lalu kita masukkan pupuk organik cair nasa dengan dosis 2 tutup per 10 liter air, atau 20 cc per 10 liter air. Kemudian masukkan benih yang telah dijemur tadi, ke dalam ember atau drum, yang telah berisi campuran larutan pupuk organik cair nasa. Rendamlah selama kurang lebih satu malam. Setelah direndam, selama satu malam, lalu benih ditiriskan dan masukkan ke dalam karung atau bahan lain yang lembab. Kemudian diperam selama satu hingga dua malam. Atau salah satu ciri benih siap disemai adalah sudah berkecambah kurang lebih setengah hingga satu sentimeter. Sedangkan bekas air rendaman, jangan dibuang, karena nanti dapat digunakan untuk menyiram lahan persemean. Sebelum benih disebar, lahan persemean disiram dulu dengan bekas air perendaman benih. Baru kemudian sebarkan benih yang telah diperam tadi, yang sudah mulai berkecambah secara merata ke lahan persemean. Dan akan lebih baik, jika benih yang sudah disemai, segera ditutup dengan jerami padi atau bahan lain, seperti daun kelapa, daun pisang, kurang lebih selama tiga hingga lima hari. Setelah tiga sampai lima hari, kira-kira benih sudah tampak tumbuh merata, jerami tersebut segera dibuka dengan hati-hati agar bibit padi tidak rusak. Bibit yang sudah tumbuh di persemean, dalam pemeliharaannya disemprot dengan pupuk organik cair nasa, dengan dosis 2 tutup atau 20 cc per tangki pada umur 7 hari dan 14 hari setelah semai. Pada saat penyemprotan pupuk organik cair nasa, akan lebih baik jika dicampur dengan BVR, untuk membantu mencegah atau mengurangi serangan hama penggerek batang. Setelah kita lakukan proses pemibitan, kita juga sekaligus dapat melakukan pengolahan tanah. Prinsip pengolahan tanah adalah pembalikan dan pemecahan bongkah-bongkah tanah sawah, agar sirkulasi air dan udara di dalam tanah itu berjalan lebih baik. Pengolahan lahan tahap pertama adalah pembajakan. Pembajakan dapat menggunakan traktor atau dengan cara tradisional yaitu menggunakan cangkul, ataupun dengan menggunakan tenaga hewan ternak seperti kerbo dan sapi. Tujuan pembajakan adalah untuk pembalikan tanah sekaligus mengendalikan gulma sehingga tanaman pengganggu dan biji-bijian dari rumput-rumput liar akan terbenam dan terurai. Selanjutnya, diamkan kurang lebih satu minggu. Setelah waktu satu minggu, baru dilakukan pemupukan dasar. Pupuk dasar berupa NPK, Dolomit, dan juga Supernasa dapat diberikan dengan beberapa alternatif waktu, yang dimaksud adalah NPK, Dolomit, dan Supernasa. Sebagai pupuk dasar dapat diberikan pada saat sebelum dilakukan pembajakan pertama, dapat juga diberikan setelah pembajakan pertama, namun dapat juga diberikan pada saat sebelum tanam setelah lahan digaru dan sudah diratakan. Tentang dosis pupuk, dapat kita lihat pada penampilan tabel pupuk sebagai berikut. Ada tiga tabel jenis dan dosis pemupukan. Tabel pertama merupakan dosis pupuk dengan potensi hasil panen mencapai 1 hingga 1,2 ton per seribu meter persegi gabah kering panen. Pada tabel pertama, urea sebanyak 18 kg per seribu meter persegi. Zeta 2 kg per seribu meter persegi. SP36 12,5 kg per seribu meter persegi. KCL 10 kg per seribu meter persegi. Sedangkan dolumit adalah 25 kg per seribu meter persegi. Tabel kedua, yaitu dosis pupuk dengan potensi hasilnya 0,8 hingga 1 ton per seribu meter persegi gabah kering panen. Pada tabel kedua, dosis urea 7,5 kg per seribu meter persegi. SP36 14,5 kg per seribu meter persegi. Sedangkan tabel ketiga, potensi hasilnya mencapai 0,6 hingga 0,8 ton per seribu meter persegi gabah kering panen. Ada pun tabel yang ketiga, dosis urea 6 kg per seribu meter persegi. SP36 11,5 kg per seribu meter persegi. Lahan disebari campuran pupuk dasar berupa pupuk makru dan dolumit. Khusus untuk TSP atau SP36 dan dolumit atau kapur pertanian, sebaiknya diberikan semuanya atau 100% sebagai pupuk dasar, artinya tidak untuk pupuk susulan. Kami tegaskan bahwa jenis dan dosis pupuk tersebut merupakan pendekatan atau hanya sekedar untuk referensi atau acuang. Artinya, dosis pupuk yang ada dalam tabel tersebut tidak berlaku mutlak atau sama untuk semua tempat atau wilayah. Karena jenis dan dosis pemupukan berhubungan erat dengan jenis atau tipe tanah dan juga iklim di wilayah bersangkutan. Setelah dilakukan penebaran pupuk makru, selanjutnya supernasa yang telah dicampur air disiramkan merata ke permukaan tanah. Ada pun beberapa peran pupuk organik padat supernasa terhadap perbaikan lingkungan tanah atau kondisi tanah antara lain. Pertama, pupuk organik padat supernasa dapat memberikan tambahan unsur hara atau nutrisi tanaman secara lengkap, yaitu sekitar 60 hingga 90 jenis unsur yang dibutuhkan tanaman. Hal ini mengingat bahan baku supernasa adalah bahan-bahan alami yang mengandung unsur antara 60 hingga 90 jenis. Peran yang kedua adalah pupuk organik padat supernasa dapat melarutkan kembali residu akosisa-sisa pupuk kimia di dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Peran yang ketiga, pupuk organik padat supernasa dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah sehingga tanah secara bertahap atau berangsur-angsur kembali gembur dan subur. Peran yang ketiga, pupuk organik padat supernasa dapat meningkatkan jumlah populasi, keragaman, dan juga aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Dengan adanya peningkatan populasi, keragaman, dan juga aktivitas mikroorganisme di dalam tanah, maka tanah akan menjadi lebih gembur. Peran yang kelima, pupuk organik padat supernasa dapat membantu menstabilkan pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Peran yang kelima, pupuk organik padat supernasa dapat memberikan tambahan set perangsang tumbuh alami atau hormon tumbuh alami bagi tanaman berupa hormon alami auksin, diberilin, dan sitokinin. Caranya adalah bahwa satu botol supernasa terlebih dahulu dilarutkan menggunakan 3 liter atau 3000 cc air menjadi larutan induk. Dari larutan induk tersebut, kita ambil 200 hingga 300 cc, kurang lebih 1 gelas biasa. Kemudian kita encarkan dengan 50 liter air. Setelah kita aduk, barulah kita siramkan merata ke permukaan lahan. Selama pemupukan dasar hingga nanti fase tanam, masukkan air secukupnya, jangan sampai melimpah ruah sehingga mengalir keluar dari lahan kita. Setelah kita lakukan pemupukan dasar dan juga penyiraman supernasa, kemudian kita lakukan penggaruan atau garu. Tujuan penggaruan adalah agar tanah menjadi rata dan rumputan yang masih tertinggal dapat terbenam ke dalam tanah. Tanah yang sudah digaru dibiarkan selama 4 hari. Setelah tanah sudah menjadi lumpur halus dan pupuk dasar maupun supernasa sudah menyatu dengan tanah atau bereaksi dengan tanah, baru lahan siap ditanami. Pada proses penanaman bibit, tahap pertama adalah pencabutan bibit, atau dalam bahasa Jawa kita sebut daud bibit. Perlu kita perhatikan bahwa dalam pencabutan bibit haruslah dilakukan secara hati-hati, supaya tidak banyak akar yang putus. Syarat bibit yang baik untuk dipindahkan ke lahan penanaman adalah Tinggi bibit sekitar 25 cm, memiliki 5 hingga 6 leian daun, batang bawah besar dan keras, bebas hama dan penyakit tanaman, serta jenisnya seragam. Umur bibit yang baik untuk pindah tanam tergantung varietasnya. Untuk varietas genjah, yaitu umur 100 hingga 115 hari panen, bibit dipindahkan pada umur 17 hingga 21 hari setelah semeng. Sedangkan untuk varietas sedang, yaitu kurang lebih 130 hari, bibit dipindah tanamkan setelah berumur 21 hingga 25 hari setelah semeng. Sedangkan untuk varietas panjang, yaitu 150 hari, bibit dipindah tanamkan pada umur 30 hingga 40 hari setelah semeng. Bila lahan sudah siap ditanami, dan bibit di persemen sudah siap, maka segera dilakukan penanaman.